Baik Bapak Ibu kita akan mulai dari soal nomor 1 Seperti biasa Marilah Mungkin kita berdoa dulu ya hari ini Berdoa Bapak Ibu 10 detik dimulai Selesai Nah silahkan selamat Mengerjakan Bapak Ibu Kita mulai dari soal nomor 1 SD Negeri 5 Kuripan Jawabnya di spreadsheet seperti biasa Kami akan mulai dari soal nomor 1 Kami akan mulai dari soal nomor 1 Kami akan mulai dari soal nomor 1 Terima kasih Terima kasih Lanjut nomor 2 Bapak Ibu Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selanjut nomor 3 Bapak Ibu Ini tapi kayaknya Ibu-Ibu ya Selanjut nomor 3 Ibu-Ibu Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Oke lanjut nomor 4 Oke lanjut nomor 4 Terima kasih 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 Tidak. Terima kasih. 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 lanjut selanjutnya nomor 20 selanjutnya sebentar Bapak Ibu ini kayaknya ada satu baris yang hilang sebentar saya tambahkan dulu kok kayaknya rumpang silahkan dibaca ulang soalnya Bapak Ibu tapi kalau udah dapat kesimpulan dari soalnya ya lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut soal nomor 21 selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Sebaik kita akan sampai di penghujung soal Soal nomor 25 Silahkan dijawab Silahkan dijawab Silahkan dijawab Silahkan dijawab Terima kasih. 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 Biar kelihatan pesahatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Guru. Terima kasih. Bapak. Terima kasih. Ibu. Terima kasih. 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 Jawabannya masih yang aman-aman nih disini Bapak Ibu Sampai soal yang keempat Jawaban terbanyak itu adalah kunci jawaban Masih aman ya Kayaknya tadi ada satu soal yang Bapak Ibu hampir semuanya tertipu untuk jawabannya Selanjutnya soal nomor lima Nah intinya disini ada bapak-bapak sama anaknya Itu telat datang karena Ban motornya pecah Seperti itu ya Bapak Ibu Kemudian kalau Bapak Ibu piket pada hari itu Apa yang akan Bapak Ibu lakukan Tetap membuat surat ketelangan poin pelanggaran Kemudian tetap membuat surat Tetap membuat surat Tetap membuat surat Nah artinya tetap membuat surat itu tetap Karena semua jawaban itu kan Pilihannya seperti itu Tinggal bagaimana yang bagian belakang Bapak Ibu Nah Untuk jawaban ini Mulai ada cuma satu yang benar Bapak Ibu Di antara semua pilihan jawaban Kalau saya lihat di spreadsheet Karena ini konsekuensinya agak berat ya Cuma Ibu ini artika yang benar Jadi disini kita tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran Kepada keduanya Jadi sesuai aturan tetap Tidak ada dikurangi Dan Nah untuk tindakan yang adil Bapak Ibu tindakan yang adil dan konsisten Dilaporkan ke Kepala sekolah Untuk kasus ini Jadi tidak ada alasan Untuk membedakan Perlakuan Karena hubungan personal Apakah dia teman Teman dekat Apalagi ada hubungan keluarga Dalam memperlakukan aturan sekolah Tidak ada istilah Seperti itu Jadi maksudnya seperti itu Karena konsekuensinya adalah Organisasi lebih utama Itu ya Bapak Ibu Jadi jawabannya adalah yang D Mau tak mau Soal nomor 6 Seorang wali murid Tadi ini soalnya itu Tidak ada uang untuk bayar SPP Padahal di sekolah sudah tidak ada kuota Untuk beasiswa atau keringatan Biaya studi Untuk soal yang ini Semua Hampir jawab benar Hampir masih ya Karena masih ada satu yang Punya jawaban berbeda Yaitu Ibu Finda Ayu Ibu Finda Ayu punya jawaban yang berbeda Jawaban yang benar adalah Berempati Terhadap kondisi ekonomi wali murid Dan mengupayakan sebaik mungkin Sesuai dengan aturan yang berlaku Untuk bisa mendapatkan keringatan Inilah tindakan yang paling manusiawi Bapak Ibu Jadi Ketsek juga harus mencoba mencari solusi yang adil Tentunya sesuai dengan kebijakan sekolah Masih menyesuaikan juga Menyesuaikan dengan Aturan yang berlaku Aturan yang berlaku Bagaimana supaya bisa dapat Keringanan Jadi aturan tetap Jadi ya kita cari solusi terbaik Jadi jawabannya adalah B Tujuh orang Tujuh orang Sebagai guru yang harus memberikan teladan kepada siswa Solusi yang Bapak Ibu ambil Untuk melatasi permasalahan tersebut adalah yang mana Kita lihat jawaban di spreadsheet Oke Enam Sorry Tujuh Tujuh dari sembilan orang sepakat dengan jawaban Kunci jawabannya Yaitu Walaupun sudah ada ya Disitu kita tetap aktif mengingatkan aksi untuk membuang sampah pada tempatnya Baik itu secara verbal Secara tulisan ya Maupun tertulis Secara tulisan Serta meminta pihak sekolah menempatkan banyak tempat sampah di sekitar lingkungan sekolah Jadi tujuannya ya untuk mencegah Selain solusi yang Holistik juga tentunya yang Proaktif kepada mereka Banyak siapkan tong sampah disitu Biar mereka buang sampahnya di tong sampah Jadi ini tidak hanya mencakup Tentang kita menegakkan aturan saja Tetapi juga Bapak Ibu menciptakan lingkungan yang Mendukung perilaku yang diinginkan Jadi selain kita menegakkan aturan ya Kita harus dukung dengan cara Ya siapkan tong sampahnya Ini ya Pihak sekolah menyiapkan banyak tempat sampah Soal nomor delapan Suatu ketika Hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah Dikritik tajam oleh kepala sekolah Menghadapi kritikan tersebut Pernyataan paling mendekati Reaksi Anda adalah Banyak yang berreaksi Wah ini seru nih berarti soal ini Oke Bapak Ibu untuk soal ini Cuma dua orang yang jawab benar Yaitu Bu Erniwati dan Bu Nori Marsena Sisanya terjebak di jawaban A Meminta penjelasan dulu Dan dukungan kepala sekolah Mencari strategi baru untuk perbaikan Jadi yang pertama Yang disini adalah Menahan diri serta menerima kritikan Jadi yang pertama yang harus kita lakukan Kritik itu diterima Kemudian mencermati kritikan tersebut Untuk melakukan perbaikan ke depannya Jadi reaksi yang paling bijaksana yang D Mengambil kritik itu sebagai peluang untuk belajar Jadi hasil kritik itu Kita pelajari Untuk perbaikan ke depan Dan berkembang adalah Sikap yang positif Jadi harapannya Bapak Ibu itu Kalau dapat reaksi seperti ini Pilih yang D Walaupun bertentangan ya Bapak Ibu Bertentangan dengan hati nurani Hati kecil ya Jawabannya tetap Ini juga Bapak Ibu Anda diberikan amanah Panitia PPDB ya Panitia PPDB Tapi kuatannya cuma 120 Nah karena jawaban ini Semuanya sepakat membahas Dalam rapat panitia Jadi ini tidak saya bahas Jawabannya semuanya benar Untuk soal nomor 9 Semuanya kita sepakat Untuk mendapatkan solusi dari ini Adalah kita harus bahas Dalam rapat panitia Oke Soal nomor 10 Sebagai sebuah sukuan swasta yang sudah besar SMA maju berkembang mempunyai peralatan Jadi ini pada intinya adalah ada lab virtual Karena dia sudah lab virtual Maka tentunya jawaban yang paling cocok untuk soal ini adalah kita gunakan Lab virtual yang sudah ada itu Jadi jangan disiasiakan Tentunya jawaban yang paling tepat Memanfaatkan laboratorium virtual Sehingga siswa mempunyai keterampilan tik dan literasi digital Serta sesuai dengan tutupan revolusi industri 4.0 Yang keliru cuma satu orang yaitu Bu Soti Marlina Purba Yang punya pendapat berbeda Jadi jawabannya adalah Kita harus gunakan lab virtual tersebut Itu langkah yang paling sesuai ya Bapak Ibu Dengan perkembangan teknologi Dan tentunya kebutuhan pembelajaran masa kini Apalagi sekolahnya sudah sekolah besar Sudah siap dengan lab virtualnya Lanjut soal nomor 11 Pak Karim menggunakan e-learning dan laboratorium virtual Untuk mengerjarkan konsep faktor-faktor internal dan eksternal Blablabla dan seterusnya Jadi evaluasi yang Pak Karim lakukan Ada tiga Pengetahuan mengukur pengasaan konsep siswa tentang faktor eksternal Sikap mengukur keterbukaan siswa dengan menerima kritik dan pendapat Sama mempresentasikan laporan praktikum Evaluasi keterampilan Dengan mengukur keterampilan siswa dan menggunakan alat selama percobaan Menurut Bapak Ibu apakah tingkat kualitas evaluasi pembelajaran yang dilakukan Pak Karim itu Kurang baik atau baik Kalau kurang baik apa alasannya Kalau baik apa alasannya Kita bisa lihat evaluasi yang dilakukan Pak Karim Di atas itu ada tiga Ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan Namun Karena tidak ada evaluasi yang secara khusus mengukur keterampilan siswa Dalam menggunakan alat selama percobaan Maka tingkat kualitas kesesuaian evaluasi ini adalah Bapak Ibu Saya lihat dulu jawaban Bapak Ibu di Spreadsheet Ini soal nomor Sebelas Jawabannya adalah Cuma Bu Ririn yang benar Kalau di Spreadsheet Jawabannya adalah kurang baik Karena evaluasi tidak dapat mengukur keterampilan dan sikap siswa Karena tidak ada evaluasi yang secara khusus mengukur keterampilan siswa dalam menggunakan alat selama percobaan Jadi kualitas tingkat kesesuaian evaluasi tersebut adalah kurang baik Bapak Ibu Beda kan ya Nah jadi bedakannya disini Bapak Ibu Pengetahuan apa sih yang diukur? Penguasaan konsep siswa Sikap apa sih yang diukur? Keterbukaan siswa Terus keterampilan apa yang diukur? Keterampilan Nah ini tidak ada yang diukur Keterampilan siswa Apanya Seperti itu ya Bapak Ibu Pengetahuan yang diukur Penguasaan konsep Sikap yang diukur Keterbukaannya Keterampilan yang diukur Keterampilannya Keterampilan apanya Jadi Tidak tepat mengukur Keterampilan Masih ada disitu Ternyata missnya disini Lanjut Nomor 12 Disini ada Ibu Lulu Seorang guru di pesisir Kemudian siswanya secara umum Memiliki kemampuan kognitif Yang cukup rendah Karena sarana dan prasarana Atau fasilitas sekolah yang kurang Memadai dibandingkan dengan sekolah yang ada di kota Sebagai guru profesional Dan dengan memperhatikan Keterbatasan yang ada Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Ibu Lulu Untuk membuat suasana kelas menjadi lebih menarik Siswa Apa? Apakah pendekatan Model Media Atau teknik Yang Bapak Ibu pilih Kita lihat Oh ini sebenarnya Benar-benar Ini jawaban Ibu Ada 1, 2, 3, 4 4 orang yang Setuju dengan jawaban Disini Yang dipilih adalah Dalam situasi Dimana kemampuan Kognitif Siswa itu Sangat rendah Karena kurangnya Sarana dan prasarana Maka tentulah Bapak Ibu Wajib Untuk membuat suasana kelas menjadi lebih menarik Pilihlah media yang tepat Karena ini yang paling efektif Media pembelajaran yang tepat Dapat membantu memperkuat pembelajaran Dan membuat suasana kelas menjadi Lebih menarik Karena apa? Kurangnya sarana dan prasarana Jadi kurang sarana dan prasarana Disini Bapak Ibu Ya harus pandai-pandai Milih media Media mana yang paling bagus Paling tepat Untuk materi ini Materi ini Ini saya hilangkan dulu ya Bentar Bu Nah jadi kita pilih yang Media Ada Bu Ririn Bu Erni Bu Yeni Dan Bu Elis Itu jawabannya tepat Kita lanjut soal nomor Satu tanya Tiga belas Silahkan Bu Pak Yang pendekatan sama model itu Bedakannya gimana? Pendekatan itu Ya Tidak Dia tidak harus urutan Bu Kalau model itu sudah ada sintaksnya Maksudnya Kalau bentuk soalnya seperti itu tuh Kalau pendekatan lebih mengarah kemana Kalau model mengarah kemana? Pendekatan ya Misalnya kontekstual Konstruktivisme Apakah Ibu Pendekatan sentifik Menggunakan Pendekatan sain Atau pendekatan Yang kontekstual lah ya Kayak pembelajaran Secara Sehari-hari Nah kalau model kan jelas Model apa yang mau Ibu gunakan Ya Pak Makasih Model pembelajaran kan banyak Bu ya Tinggal Ibu mau jelas Kalau yang sekarang kan udah Betebaran di modul-modul ajar tuh Discovery Learning Berbasis proyek Kemudian Inquiry Apalagi PB Proyek Ya PBL PJBL Kooperatif yang paling biasa digunakan Karena betulnya diskusi Lanjut Bu Fia Sedang Mengklasifikasikan adanya masalah di dalam kelas Nah ini tadi tabel ya Nah karena tabel ini tidak ada gambar disitu Maksudnya disini Kalau menggunakan tabel yang ada disitu Apa yang sedang diteliti dalam PTK tersebut Fokus pengamatan yang dilakukan oleh Bu Fia pada saat Opservasi adalah Keterampilan yang mana Itu maksudnya Keterampilan berpikir Apa Bapak Ibu Berpikir Saya lihat dulu jawaban di Splitset nomor 13-14 Nomor 13 Ada 1, 2, 3, 4, 5 Oke Yang tepat adalah berpikir Proses Proses ya Karena terlihat dari penggunaan tabel yang digunakan Ini berarti untuk mengidentifikasi masalah Masalah dalam proses pembelajaran di kelas Jadi dia menggunakan Inventarisasi masalah Yang dicari adalah Prosesnya Keterampilan berpikir proses Jawaban D Oke ada Banyak yang benar untuk soal nomor 13 Soal nomor 14 Berumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar Rumusan indikator Rumusan indikator IPK dulunya ya Indikator pencapaian kompetensi untuk keterampilan proses integrasi yang sesuai dengan KD tersebut adalah Nah karena rumusan masalahnya Rumusan indikator pencapaian kompetensinya KD adalah merumuskan gagasan pemecahan masalah Perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar Maka yang paling tepat adalah Mengkomunikasikan data hasil pengamatan pengaruh limba terhadap lingkungan Jadi yang mau dicari dari indikator tersebut tentunya kemampuan siswa untuk merumuskan gagasan pemecahan masalahnya Tentang perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar Itunya ya Jadi untuk IPK nya ya Mengkomunikasikan data hasil pengaruh limba terhadap lingkungan Di spreadsheet itu ada 1,2,3,4,4 orang yang benar Sisanya masih meleset sedikit Karena ini ya Bapak Ibu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan Berarti mereka harus bisa mengkomunikasikan data hasil pengamatan Jadi bukan mendefinisikan lagi Bukan mengklasifikasikan Bukan juga memahami prosesnya Tapi dapat mengkomunikasikan data hasil pengamatan mereka Lanjut Nomor 15 Tujuan pembelajaran pengetahuan keterampilan sikap dalam pembelajaran biologi berikut Siswa dapat membedakan respirasi Kata KKO nya membedakan Respirasi aerob dan respirasi anaerob Dengan melakukan percobaan dan mampu komunikasikan hasil pengamatannya Rubrik penilaian yang terpat untuk mengukur TP tersebut adalah Mengedifikasi hasil respirasi Menyimpulkan perbedaan Yang jelas si ini B Kita lihat ya Jawaban Bapak Ibu Sayang sekali masih ada juga yang Belum sesuai harapan Tapi gak apa-apa Jadi jawabannya itu Yang B Bapak Ibu Karena mungkin biologi ya Jadi sebenarnya kita fokus kepada KKO nya saja Mintanya apa sih soal ini Mampu membedakan respirasi Berarti rubrik penilaiannya melimpulkan perbedaan tersebut Tidak perlu membanding-bandingkan tahap Modesi fisika mekanisme Tapi yang diminta adalah Siswa mampu membedakan Lanjut Nomor 16 Ketika ada siswa yang tidak puas Dan mempertanyakan atas tes yang dilakukan oleh guru Nah apa yang Bapak Ibu lakukan ini Solusi terbaiknya Apakah mengklarifikasi Meminta siswa lain Untuk menjadi saksi Apabila ada siswa yang ada ditolak Karena soal sudah dibahas di kelas Mencocokkan gemari hasil koreksian dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian Langkah terbaik Bapak Ibu Ketika hal yang seperti ini ada dua pilihan Kalau saya lihat di spreadsheet ada yang pilih A Ada yang pilih D Pilih A nya 5 orang Pilih D nya 2, 4, 6, 7 Jawaban yang paling tepat justru yang 5 orang Mengklarifikasikan jawaban yang benar di depan kelas Itu merupakan tindakan yang paling tepat Bapak Ibu dalam mengatasi ketidakpuasan siswa terhadap hasil tes Kenapa? Karena hal ini Bisa memungkinkan semua siswa itu untuk memahami jawaban yang benar Dan menghindari kebingungan Jadi mereka tahu Oh jawabannya yang ini ya Ternyata saya memang salah disitu Lanjut soal nomor 17 Saya jilangkan hitamnya dulu Soal nomor 17 Wah Gak ada satupun jawaban yang benar Waduh Ini nih yang seru nih berarti A, 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 C, A, C, A, A, A Itu pilihan Bapak Ibu Kalau gak jawab A Maka jawab C Netral terhadap semua kasus yang ada Atau menanggapi kasus berdasarkan kepentingan Jawabannya yang tepat justru bersikap sama untuk kasus yang sama Kenapa Bapak Ibu? Jadi sikap yang tepat untuk guru dalam menangani kasus-kasus dalam kegiatan pembelajaran itu Ini yang kita bahas Ini ya Kasus dalam kegiatan pembelajaran Bukan kasus-kasus yang lain nih Untuk itu guru disuntut Menunjukkan sikap terhadap kasus tersebut Jadi kalau kasusnya sama Bapak Ibu sikapnya ya sama Tapi kasusnya berbeda Ya cari dengan solusi yang lain Jadi Dengan ini berarti Bapak Ibu bisa mencerminkan konsistensi Konsistensinya dan keadilan dalam penanganan berbagai kasus Terutama kasusnya dalam kegiatan pembelajaran Ini keren ini Gak ada satu penjawaban benar Dari 12 orang Itu ya Bapak Ibu Jadi untuk kasus yang sama Caranya sama Gak tahu kalau kasusnya beda Ya beda lagi Ada beberapa orang tua siswa yang mengeluh Karena anaknya kesulitan dalam belajar online Kalau ini saya rasa jawabannya pasti Bapak Ibu Sepakat semua jawabannya C Mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari Jadi gak perlu dibahas Karena jawaban kita semua sama C Nomor 19 Salah seorang siswa Anda mempunyai permasalahan yang rumit Dengan orang tua Sehingga tidak fokus dalam mengikuti pelajaran Akibat semua nilainya kurang baik Sebagai wali kelas Yang Anda lakukan adalah Kita lihat di spreadsheet Ada cuma dua orang yang jawab benar Sisanya jawabannya sama Bapak Ibu memilih Jawaban A Menghadirkan orang tua siswa Datang ke sekolah dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini Namun jawabannya adalah D Meminta orang tua siswa tersebut datang ke sekolah dan menceritakan kondisi anaknya ketika sedang di sekolah Itu langkah yang paling tepat daripada yang A Jadi kalau yang A itu apa Menghadirkan orang tua siswa datang ke sekolah Berdiskusi Kalau yang D ini Bapak Ibu minta orang tuanya datang Padahal sama ya Kalau yang A itu Tapi Bapak Ibu menghadirkan Katanya itu menghadirkan Menghadirkan nih Jadi sama meminta orang tua datang Kemudian hal ini Tentunya Bapak Ibu memungkinkan untuk mendiskusikan permasalahan tersebut dengan jelas Dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi siswa Berdasarkan Kalau dilihat-lihat memang Sepertinya sama Tapi yang lebih tepat adalah Meminta orang tua siswa untuk datang Jadi kalau Bapak Ibu menghadirkan itu Bawa dia langsung ke sekolah Jawabannya D ya Bapak Ibu ya Sepakat tidak sepakat Ya jawabannya adalah Kita meminta orang tuanya yang untuk datang Guru yang lebih senior mendapatkan tugas untuk membingkinkan sekelompok siswa dalam rangka Oke cerah semat Ini tadi tindakan yang dapat Anda lakukan dalam kondisi ini Oke Untuk soal ini Bapak Ibu juga sepakat Hampir semua Menjawab A Tentunya ini yang paling tepat untuk saat ini Jadi ini tidak saya bahas Bapak Ibu Karena jawaban yang paling tepat Seperti yang Bapak Ibu pilih Yaitu soal Jawaban A Eh kok jawaban A Jawaban C Menyampaikan usulan Karena cuma satu orang yang berbeda jawaban Yaitu Bu Fatima Ya Sari Dewi Jadi yang paling tepat adalah menyampaikan Usulan kepada guru pembibing untuk berdiskusi terkait dengan kekurangan-kekurangan dalam melakukan persiapan lomba cerdas selmat Kenapa ini kita lakukan ya tentunya untuk mencari solusi secara bersama-sama dan meningkatkan kualitas persiapan lomba siswa tersebut Ini ya Lanjut Nomor 21 Bapak Ibu sebagai Dewan Wali Kelas utamanya Ada siswa Bapak Ibu yang tidak naik kelas Apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai pengorbanan dalam komunikasi publik Oke Sebagian besar sepakat untuk jawabannya yang B Bapak Ibu ya Jadi yang paling tepat adalah kita mempertanggungjawabkan keputusan sekolah pada siswa dan orang tua Ini adalah bentuk dari komunikasi pengorbanan dalam komunikasi publik Tentunya Bapak Ibu tetap bertanggungjawab tentang keputusan dan keterbukaan juga dalam menjelaskan alasan dibalik keputusan yang sekolah ambil Jadi tentunya kita juga harus menjelaskan kenapa itu diambil Jadi kita pilih yang Mempertanggungjawabkan keputusan sekolah kepada siswa dan orang tua Jawabannya B Nomor 23 Eh 22 sorry Teman sejawat pengampu mata pelajaran Nah ini Bapak Ibu Tentunya yang paling ideal Kita bisa lihat jawaban yang paling sangat ideal itu adalah yang D Menggantikan mengajar dengan melanjutkan materi yang telah diajarkannya Walaupun ya Kalau di dalam kehidupan nyata saya juga gak yakin kita melaksanakannya ya Sebagai guru yang menggantikan teman sejawat Tentunya Bapak Ibu harus melanjutkan materi yang telah diajarkan Hal ini Bapak Ibu harus memastikan bahwa proses belajar tetap berlangsung dengan baik Dan siswa tidak terganggu oleh absennya guru yang seharusnya mengajar Jadi tidak hanya menyarankan guru pikir masuk Apalagi menggantikan masuk kelas kemudian memberi soal latihan Idealnya kalau soal ini ya tentunya kita menggantikan kemudian melanjutkan materi yang diajarkannya Di luar keadaan nyata seperti apa Bapak Ibu Lanjut soal nomor 23 Ada seorang siswa yang biasanya taat pada tata tertib sekolah dan tidak pernah Tidak pernah Oke Bapak Ibu Seperti yang sudah Bapak Ibu pilih soal nomor 23 Sebagian besar memilih jawaban yang sama kecuali ada 4 orang yang memilih jawaban yang berbeda Yaitu jawaban memberi peringatan Kalau ini Bapak Ibu seperti apapun dia selama ini Tapi ketika dia melakukan kesalahan ya tentunya kita memberi sanksi sesuai tatib Karena siswa tersebut tidak mengikuti upacara Kita pilih yang C ya Bapak Ibu Nomor 24 Bapak Ibu mendapatkan tugas pengajar pelajaran tambahan setelah jam kegiatan sekolah selesai Bersama guru lain secara bersamaan di dua kelas paralel Suatu hari teman Anda tidak bisa hadir tanpa memberi kabar atau keterangan Sebagai guru yang Anda lakukan adalah Nah ini unik Bapak Ibu Karena saya lihat cuma dua orang yang jawabannya benar Yaitu Bu Peririn dan Bu Nurhasana Karena kita mengajar di kelas paralel Bapak Ibu Tidak mungkin nih ini dua kelas paralel nih Tidak mungkin Bapak Ibu mau membagi diri Untuk ke sana kemari Pembelajaran kelas langkap meskipun secara bergantian Tidak mungkin meminta siswa kelas satu juta Saya akan begitu loh Pak Lepas ngejar materi terus minta jamnya guru lain Jadi ke sana kemari Jadi Ibu pilihnya itu Tapi Ibu pilihnya betul Menginformasikan kepada kelas satunya bahwa guru yang bersakutan tidak bisa hadir Tadi sempat bingung sama yang A Sebenarnya yang biasa dilakuin yang A Kalau Ati Nurhani pilihnya A Sebagian besar juga milih A nih Bu Soal ini nih Karena tertipu oleh ya Karena kelas langkap udah bolak-balik Kesana kemari Kesana kemari Tapi yang tepat itu adalah Menginformasikan kepada kelas satunya Bahwa guru yang bersakutan tidak bisa hadir Bapak Ibu Ini tindakan yang paling tepat Karena apa Ini mungkin membantu siswa kita Untuk memahami bahwa situasi Dan menghindari kebingungan Mana gurunya kok gak datang-datang kan Mengenai aksennya guru tersebut Ini kelas paralel Bapak Ibu Kelas yang gurunya tidak hadir Yang D sih jelas gak ada Karena yang saya lihat ini paling banyak jawaban Yang A Seperti yang Bu Nurhasana ceritakan tadi Kesana kemari Namun jawaban yang tepatnya adalah yang C Jadi kalau Bapak Ibu ketemu soal kayak gini Baca baik-baik Mungkin karena tadi mau baca cepat ya Yang D Yang D sorry Yang terakhir Bapak Ibu Pada proyek pembatan barang bermanfaat dari Limba Anton menyelesaikan tugas Nah ini mungkin Bapak Ibu tahu yang mana jawabannya Tahu minimal Tahu Perkembangan Apa namanya Berdasarkan Colbert ini Teori Kayak PHC itu Teori perkembangan ya Perkembangan moral Colbert Jadi kalau yang bagian dari Motivasi Anton itu Kalau kita lihat dia membuat barang Nah maka Perkembangan moralnya Kalau menurut Colbert itu sudah masuk di Good Boy Orientation Pada tahap ini Seseorang itu mulai mengikuti norma sosial Dan mempertahankan hubungan baiknya Dengan orang lain Karena dia disitu Dia mau dianggap taat Ya dianggap taat oleh guru Dia sudah Orientasinya sudah beda Dia orientasinya ingin menjadi anak yang baik Gitu ya Oke Nah seperti itu Bapak Ibu Pembahasan ini saya simpankan ke PDF dulu Seperti biasa Filenya akan saya unggah di UKPPG 18924 Di PMM soal UKPPPG Kita lihat hasil di spreadsheet Bapak Ibu Kira-kira berapa Jawaban benar Lebih dari 50% Lebih dari 60% Kita akan lihat Bu Riri 16 Bu Finda Ayu 13 Bu Ari 16 Bu siapa ini Bu Yerniwati 18 Bu Yeni 16 Bu Elis 15 Bu Soti 13 Bu Nori 13 Sisanya karena gabungnya Gabungnya Belakangan Maka di bawah 10 Baru kayaknya menurun Yang ketiga Biasanya 88 84 80 Nurun Bapak Ibu Lebih turun dari yang kemarin Yang kemarin itu 84 Paling tinggi 80 86 Aduh Ayo fokus lagi Bapak Ibu Paling tinggi hari ini Bu Erniwati Selamat untuk Bu Erniwati Masih aman Di Posisi 72 18 Dari 25 Berarti nilainya 72 Oke terima kasih Bu Riri Bu Finda Ayu Bu Ari Andayani Pak mau tanya boleh gak Elis Soti Nori Dewi Nurhasana Henry Widia Bu Widia Fatimah Sari Dewi Dan Bu Ardina Boleh Bu Cuma saya lagi Ngomong satu nafas tadi Iya Pak mau tanya itu Kalau pembelajaran Berdiferensiasi itu ya